Intro Ditemukan jasad gadis di semak-semak samping rumahnya sendiri di Demak pada Rabu sore 25 Mei 2022 Korban ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan pasalnya terdapat beberapa luka di tubuhnya Dikutip dari tribuncateng.com, korban berinisial FN usia 18 tahun merupakan seorang warga Dukuh Kadilangon, Desa Kebun Batur, Kejamatan Perangan, Demak Sebelum jasad ditemukan, diketahui FN sudah tidak pulang ke rumah selama dua hari Dalam kurun waktu itu juga, FN dilaporkan tidak berangkat ke sekolah yang merupakan siswi di Madrasah Alia Terakhir kali diketahui FN keluar rumah pada selasa 24 Mei 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat Bahkan FN keluar rumah tanpa berpamitan hanya menggunakan rastar dan tanpa alas kaki Kemudian pada Rabu sore, jasad FN ditemukan pertama kali oleh seorang balita usia 3 tahun FN ditemukan di semak-semak samping rumahnya sendiri dengan sejumlah luka di bagian dada dan wajahnya Kasat Reskrim Polras Demak, AKP Muhammad Zasid mengatakan untuk saat ini jasad sedang dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara, Semarang Namun pihaknya menduga kematian FN belum ada 24 jam, pasalnya jari-jari jasad masih dalam kondisi lemas Sementara Zasid mengatakan bahwa ponsel FN hilang, namun masih dalam keadaan aktif saat dihubungi Hingga kini tim gabungan Jatan Ras Polda, Jawa Tengah saat Reskrim Polras Demak dan Polsek Meranyan Masih melakukan penyelidikan terkait penemuan jasad tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!